Ilmu silat pengejar angin jilid 2. Kembali telah dilalui satu jam, ketika itu hari sudah hampir pagi, kira pukul 3. Saat itu ia merasa pasti kalau pada waktu itulah, orang itu akan muncul. Ia pun lalu bersedia. Golok besarnya yang mengeluar cahaja berkilat diletakkan di sisi sebelah kanannya. Namun keadaan di sekelilingnya masih sunyi saja. Tiada terdengar suatu suara pun yang mencurigakan di atas genting rumahnya. Hingga kembali beberapa saat telah dilalui. Ketika itu, justru sedangnya ia benar memusatkan pikirannya. Memasang matu dan membuka telinga terang, tiba tanpa ia menyadari, tahu di hadapannya telah berdiri seseorang yang sebelumnya benar ia tidak pernah sangka. Orang itu yang bergerak seperti angin, dengan metu yang agak juling, mukanya sangat merah akibat dari hawa kemarahan yang mungkin sudah sampai di puncaknya. Ternyata di abukan lain dari Lian Bun Kau, seorang bekas muridnya Song Chuli Kiepok yang pada 6 bulan berselang telah menghilang. Selama setengah tahun ia telah mengembara sampai di 5 provinsi, untuk mencari pemuda itu yang telah memperdajakan dirinya mentah, tanpa ia memperoleh hasil. Kini tiba pemuda itu muncul tanpa ia mengetahui dari mana pemuda bekas muridnya masuk. Diam ia merasa terkejut sekali, karena kamar itu cuma mempunyai satu jendela. Sedang perhatiannya tadi cuma ditujukan pada jendela itu. Namun Song Chuli Kiepok adalah seorang jago yang sudah 20 tahun lebih malang melintang di dunia Kang Ou, yang selama hidupnya telah melakukan beratus bahkan beribu pertempuran baik besar maupun kecil. Ia dapat juga menguasai dirinya walaupun sebenarnya hatinya sangat tercekat. Kalau tidak salah, bukankah orang yang sekarang berdiri di hadapanku ini, bernama Lian Bun Kau, bekas salah seorang muridku yang pada kira setengah tahun berselang telah mencuri kepandayan Kulik Kiepok mengucapkan kata ini dengan pikirannya bekerja keras. Dia merasa heran, ia tidak habis pikir. Apakah mungkin dengan cuma 18 jurus saja dari capeh lohoan ong pemuda bekas muridnya itu bisa menjadi sedemikian lihaj? Apakah kau orangnya yang dikatakan seorang muridku, akan mengunjungi aku sekarang? Tanyanya. Ia mendapat jawaban yang membuat ia semakin tidak habis pikir, serta hati semakin berdebaran. Apakah kau anak murid dari Ceng Hang Paj? Tidak salah. Aku adalah putra dari salah seorang ketiga orang yang telah kau bunuh pada 20 tahun berselang, makabar. Sedihalah untuk aku menghantarkan kau menghadap kepada kiam loong, bergemetaran suara itu bahna bergolaknya darah di tubuhnya. Mendengar jawaban ini, dalam serentak saja bermacam perasaan mengaduk di dadanya Song Tuli Kiepok. Kaget, heran, dan gusar. Namun akhirnya perasaan gusar lebih nonjol membangkitkan hawa amarahnya. Maka cepat sekali ia pun lalu menyambar goloknya, sambil kemudian dengan membentak keras. Ia pun lalu membacok dengan suatu gerakan yang mematikan dari jurus ke-9 dari Capeh Lohoan Cujakni Sat Liong Hock Hock Watu ilmu membacok naga datak luki harimau. Namun untuk keheranannya si bekas murid ini dengan mudah saja telah dapat mengelitnya sambil kemudian menjejak kakinya melompat sejauh kira empat tumba. Melihat keliah hajan si bekas murid Song Tuli Kiepok bukan menjadi kagum, melainkan ia menjadi semakin kalap. Ha, bagus perbuatanmu murid keparat, demikian ia membentak. Sesudahnya kau berani mencuri ke-18 Capeh Lohoan Tuku, sekarang kau berani datang kemari hendak mencobanya? Bagus perbuatanmu. Murid tiada berliang Sim Song Tuli Kiepok melanjuti caciannya. Mengapa tanpa sebab kau membunuh suhengmu secara demikian kejam? Dengan ini si bekas murid cuma menjengir saja, yang membuat Lik Kiepok semakin menjadi kalap. Hingga tanpa terasa lagi, ia telah membacok pula sambil membentak. Koma ketahuilah olahmu, aku Song Tuli Kiepok walau kau telah menjadi manusia yang memiliki kepala seribu bertangan dua ribu tidak akan menjadi takut. Tapi si pemuda kelihatan masih jengir saja. Dan dengan mudah saja ia dapat mengelit bacokan Song Tuli Kiepok cuma sambil njengir pemuda itu tertampak seperti berkemak kemik. Barulah kemudian ia mencabut pedangnya. Terdengar ia berkata dengan suara bergemetaran. Lik Kiepok, demikian dingin suara itu, langsung menjebut nama si golok besar yang di saat itu juga hampir jatuh pingsan bahna menahan gusar hingga untuk sesaat dia tak dapat berkata. Memang aku mengakui, aku telah mencuri kepandayan tunggalmu, dan dengan kepandayan tunggalmu ini aku hendak membunuhnya untuk membalaskan sakit hati ajahku, dia membentak Lik Kiepok yang akhirnya dapat juga membuka mulutnya. Mari, mari, kita coba jangan kau menjesal, goloku akan membunuh setiap murid murtad. Hahaha hendak membunuhku hendak membunuhku sebagai seorang gila putra Ong Golocow berteriak. Namun ajah sanggupkah dia membunuhku demikian Ong Kau Lian berkata seorang diri. Dengan segera ia pun berlutut sambil kepalanya menengadah ke atas kedengaran pemuda itu seperti sedang bersembahjang, dengan menjebut nama Ong Golocow, hingga membuat song to Lik Kiepok setelah mendengar kata yang diucapkan separuh bergemetaran itu menjadi sangat terkejut. Benarkah orang yang pernah menjadi muridnya itu adalah putra Ong Golocow? Koma maka sekarang, meramkanlah matamu ajah, izinkanlah untuk sekarang anakmu menunaikan tugas, Ong Kau Lian mengakhiri katanya. Sementara itu Lik Kiepok setelah mendapat kepastian, kalau pemuda itu adalah putranya seseorang yang pernah dibunuhnya. Pada kira 20 tahun yang lalu, ia pun bersedia. Goloc besarnya dilintangkannya. Dan dengan sikap Tui Cung Bong Goat ia pun siap sedia menantikan serangan. Dan kalau boleh menjerang lebih dulu. Setelah menantikan beberapa saat, dilihatnya orang di hadapannya mulai bergerak menghampiri dirinya. Sung Tuli Kiepok tanpa membuang tempo lagi dengan segera mendahulu menyambar akan kemudian ia pun membacok. Orang tua itu seperti kita ketahui tersohor akan kehebatannya dalam menggunakan capeh lohoan cu dan dalam saat itu ia telah menggunakan salah satu jurusnya, menghajar dada si pemuda sebelah kiri di jalanan darah Kiai Bun Hoat. Sekonjong Ong Kau Lian si pemuda putra Ong Golocow, sebaliknya menangkis, sambil mementak keras, ia membuka mulutnya menggigit belakang golok si bekas guru. Akan kemudian membarengi gerakannya itu ia menjotos dengan sebelah tinjunya dan selagi Lik Kiepok hendak loncat menyengkir tiba ia merasakan pergelangan tangan kanannya sangat sakit. Seng Tuli Kiepok menjadi sangat terkejut dan heran, karena nyata pemuda itu menggunakan jurus kedua dari capeh lohoan tu, dan yang membuat ia menjadi sangat tak habis mengerti, ialah jurus itu sudah berlainan tujuh bagian dari aslinya. Ia tidak mengetahuinya kalau capeh lohoan tu-nya telah digubah menjadi Cheng Hang Kiam Hoat dan Cheng Hang Kun Hoat. Puluhan tahun ia berkelana di kalangan Cheng Hou sebagai Piao Su, belum pernah ia bertemu dengan seorang lawan yang mempunyai ilmu silat sedemikian luar biasa. Sementara itu begitu goloknya digigit, ia merasakan tangannya kesemutan dan tamp tercegah lagi pergelangan tangannya telah kena ditotok si anak muda. Ong Kau Lian tertawa keras akan kemudian tangan kanannya bekerja, ganas menghajar batok kepala Kiepok. Seng Tuli Kiepok menggeram keras seperti seekor harimau terluka sambil mengemposkan semangatnya mengirim satu pukulan mengancam dada musuh. Dalam gusarnya, ia menghantam dengan pukulan membinasakan dengan jurus ke-16 dari capeh lohoan tu yang bernama Heng Liyong Hok Hoat atau Bacokan Takluki Naga dan Harimau. Saat itu si pemuda yang telah berhasil menggubah Cheng Hang Hoat Kun kedengaran mengeluarkan teriakan aneh dan meloncat mundur beberapa tindakan. Kemudian dengan sekali menotol tanah dengan kedua kakinya, ia sudah meloncat pula ke muka dan berhadapan lagi dengan Seng Tuli Kiepok, si golok besar. Aku tidak percaya kalau K sanggup menahan tiga jurus saja dari Cheng Hang Hoat Kun ku, katanya menggeram. Hajaran Heng Liyong Hok Hoat dari Seng Tuli Kiepok yang barusan dikirimkan itu mempunyai tenaga pukulan kurang lebih 900 kati dan seumur hidupnya, pukulan tersebut dapat dikatakan belum pernah meleset. Malah pukulan inilah yang membuat Ong Golochow dan dua pamannya Ong Kau Lian mengalami kebinasaannya. Akan tetapi, kali ini tinjunya yang sedemikian hebat itu sudah dapat dipunahkan secara demikian mudah oleh si anak muda bekas muridnya, maka tidaklah heran, kalau ia menjadi sangat kaget berbareng khawatir. Diam ia merasa heran, apakah dengan cuma waktu sedemikian singkat saja, pemuda itu telah berhasil menggubah ke 18 capah luho antunya. Cepat bagaikan kilat Ong Kau Lian memenuhi ucapannya tadi, segera kedua tangannya menyambar mengancam betok kepala si orang tua dan selagi li Kiepok hendak berkelit, tiba kepalanya. Telah tercekal keras oleh kedua telapak tangannya Ong Kau Lian, untuk kemudian tanpa Kiepok berdajah apa, si anak muda telah menggentak keras sehingga orang tua itu jatuh terbaring dengan, kepalanya sudah terpisah dari batang leharnya. Sementara itu si pemuda Ong Kau Lian setelah berhasil membinasakan musuh besarnya yang telah 20 tahun dicarinya itu, segera dengan menenteng kepala musuhnya itu sambil tertawa menjeramkan ia pun kemudian meninggalkan kamar tersebut untuk kemudian menghilang di balik kegelapan malam. Sementara itu semua anggota Kiepok bukan ketika mendengar ribut di kamarnya sang guru atau majikan, serta ketika mereka mendengar suara dua orang yang saling bentak dalam suasana panas, segera dengan mengumpulkan seluruh orang Kiepok bukoan beramai mereka meluruk memasuki kamar sang pemimpin. Namun kedatangan mereka terlambat justeru ketika mereka membuka pintu, mereka melihat suatu bajangan berkelebat, dengan cuma meninggalkan suara tertawa yang menjeramkan. Dan, suara tertawa itu seperti mereka kenal baik. Mereka menjadi terkejut sekali, ketika mereka melihat di atas lantai menggeletak satu tubuh tanpa berkepala. Untuk di lain saat, kamar itu pun ramailah dengan suara tangisan, ketika mereka mengenali kalau tubuh itu adalah tubuhnya Song Chu Lik Kiepok yang mereka sangat segani. Tubuh Lik Kiepok yang sudah tidak berkepala itu pun segera diletakkan di atas pembaringan batu, direndengkan dengan tubuh Suha OO yang juga sudah tidak bernyawa. Demikianlah akhir hidup seorang jago. Ia mati bagaikan dimakan sumpah. Mati di bawah ilmu yang ia rahasiakan dengan kepala dan badan terpisah sebagai akibat pembalasan dendam. Sengbun ni mau istri Kiepok ketika mendengar berita kematian suaminya secara demikian mengenaskan, menjadi sangat terkejut. Beberapa kali ia jatuh pingsan hingga sampai di sini marilah kita tinggalkan dahulu keadaan rumah tangga Song Chu Lik Kiepok yang pada hari itu, tidak terkecuali dirinya, dilanggar Dewa Angkara Murka. Sekarang cerita saja alihkan pada Lisyanko Putra Tunggal Lik Kiepok yang sejak setengah tahun berselang telah pergi mengantarkan Piau ke daerah barat di suatu kota yang terletak di perbatasan antara Birma dan Tiongkok. Ia mewakilkan ajahnya untuk mengantarkan Piau itu, karena seperti kita ketahui pada hari keberangkatan, pada enam bulan yang lalu Lik Kiepok telah diteriang semacam penyakit yang membuat dia terpaksa harus meringkuk di pembaringan selama beberapa hari. Ketika itu di daerah perbatasan antara Tiongkok dan Birma sedang hebatnya terjadi pemberontakan, hingga walaupun Kiepok bukan ataupun Kiepok Piau-Kiok namanya sedang hebatnya menjulang tinggi sekali, tidak urung Lisyanko mengalami juga banyak sekali rintangan hingga bagaikan suatu angkatan perang yang harus menundukkan banyak benteng musuh, ia telah melakukan banyak sekali pertempuran yang semuanya dimenangkannya dengan gilang-gemilang serta kemudian dapat menjelesaikan tugasnya dengan baik dengan sampainya di kota tujuannya, dalam waktu yang memakan waktu sampai empat bulan. Perjalanan yang menghabiskan waktu hingga berbulan ini mengakibatkan ia sampai enam bulan baru dapat pulang ke kota kediamannya. Ketika ia memasuki kota Tiongkok, ia menjadi bingung karena hampir rata seluruh warga kota memandangi dirinya, serta banyak di antara mereka yang memakai pakaian putih, ini menandakan besarnya rasa simpati penduduk kepada Kiepok. Ia menjadi heran berbareng terkejut dan berfirasat tidak baik ketika kira lima enam orang tiba menubruk dirinya sambil menangis mengisak, tanpa ada satupun yang menggerakkan mulutnya. Setelah ia berhasil meronta melepaskan diri dari cekalan kelima orang itu, cepat ia pun berlari dengan bermacam pikiran mengaduk menjadi satu. Apakah ajah meninggal akibat sakitnya yang diderita pada kira setengah tahun bersolang? Mungkinkah ajah yang memiliki kepandaian tiada keduanya di kolong langit ini telah terkalahkan serta mengalami kebinasaannya demikian di sepanjang jalan yang menuju ke rumahnya ia bertempur dengan pikirannya, hingga ketika ia sampai dan memasuki kamar ajahnya. Ia melihat di atas media sembah yang ajahnya yang sangat ia cintai tengah rebah dengan tiada berkepala. Kekagetannya tidak alang-kepalang. Di saat itu juga ia rubuh pingsan. Ketika ia terjaga dari pingsannya ia melihat dirinya dikelilingi oleh kira dua puluh orang yang berpakaian serba putih dan tengah menangis terisak. Dengan segera ia menangis menggerung, menangis sepuasnya. Hingga akhirnya ia pun teringat akan ibunya yang ia belum jumpai. Ia kira tentulah ibunya juga sedang menangis sedih. Segera ia berlari ke kamar ibunya. Setelah sampai ditolaknya daun pintu sambil ia pun berteriak gemetar, Ibu, tiada jawaban. Suni sepi tiada balasan. Ibu, aku pulang. Sekali lagi ia memanggil yang juga tiada mendapat balasan. Ibu, 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 demikianlah akhirnya ia berteriak kalap. Siangkong, beliau telah menjusuli kau suku alam baka, tiba ia mendengar seorang dengan sesenggukan berkata. Suara kengma pembantu kepercajaan ibunya. Bagaikan menghajarnya martil, kata ini membuat ia kembali jatuh pingsan. Sungguh harus dikasihani, jauh dari tanah barat, ia sampai dengan selamat ke tempat kediamannya. Perasaan rindu kepada kedua orang tuanya sukar untuk dilukiskannya. Sudah terpikir olehnya, betapa ia akan menceritakan segala pengalamannya kepada orang tua perempuannya. Namun setelah sampai di siu-ciu ia disambut dengan peristiwa ini yang benar tak pernah diduganya semula. Memang Li Xie telah menjusul suaminya ke alam baka, sehari kemudian setelah ia berkali jatuh pingsan. Ketika itu untuk keempat kalinya seluruh anggota Kiepok Bukaan dan Kiepok Piau Kio kembali berada di dalam kerepotan. Mereka sibuk dalam usaha mereka menyadarkan putra tunggal almarhum kedua majikan mereka. Mereka sangat khawatir kalau nanti Kongko ini nanti mengalami nasib seperti ibunya. Dipanggilnya seorang sinseh ternama dari siu-ciu. Setelah sinseh yang dipanggil itu memeriksa, barulah mereka merasa lega ketika sinseh itu mengatakan kalau keadaan Seng Kongko tidak terbahaja. Benar saja ketika hari menjelang sore tertampak siangko menggerakkan tangannya. Akan kemudian tertampak Kongko itu membuka kedua matanya, hingga membuat semua orang di sekelilingnya menjadi kegirangan. Sementara itu Seng Kongko terdengar masih menjebut nama ibu dan ajahnya. Kemudian menangis menggerung. Seng Kong sudahlah, Keng Ma menghiburi. Bukankah kau seorang laki? Bukankah lebih baik Kongko membalaskan sakit hati ini? Apakah gunanya menangis saja? Bagaikan menghajarnya sebuah cambuk, Seng Kongko baru tersadar setelah mendengar kata bersemangat ini. Tersadar kalau ia sebenarnya hanya putera satunya yang ditinggalkan ajahnya. Putera Song Chuli Kiepok menjadi gusar berbareng heran, ketika ia mengetahui kalau yang telah membunuh ajah dan Beng Suhao adalah seorang bekas murid ajahnya sendiri. Tiga hari kemudian, setelah selesai upacara penguburan tiga jernazah, Kiepok Bukankah dan Piau Kiyok pun dibubarkan. Akan kemudian dengan membekal sepuluh potong uang emas, pada keesokan harinya Lisiang Kongo walau dengan hati berat, meninggalkan kota Siu-Ciu untuk memenuhi panggilan sebagai anak yang berbakti. Demikianlah dengan mempercajakan gedung Kiepok Bukankah kepada Kemah dan beberapa orang suhengnya, dengan terpaksa Lisiang Kongo meninggalkan kembali kota kediamannya. Sambil berjalan ia teringat, bahwa ia hanya baru mempelajari 15 jurus saja dari ke-18 jurus capah lohoan tu, hingga diam ia juga menjesali ajahnya yang tidak menurunkan semuanya ilmu simpanan itu. Hingga untuk sesaat ia menjadi bingung. Ia sangsi akan kemampuannya. Tapi di lain saat, hatinya pun menjadi tetap kembali dan agak terhibur juga ketika ia pikir yang ia telah memiliki hampir tujuh bagian dari ilmu silat ajahnya, sedang musuh yang hendak ia cari itu, baru saja dua bulan memasuki Kiepok Bukankah. Dalam sekejap saja, ia sudah beranggapan kalau kekalahan ajahnya itu tentulah disebabkan ajahnya sudah tua. Tidak terpikir olehnya kalau sebenarnya orang itu mempunyai kepandayan yang mahal ia haj. Seperti orang buta yang berjalan tanpa memergunakan tongkat li siangko berjalan tanpa arah tujuan. Ia tidak tahu harus pergi kemana, sedang wajah orang yang telah membunuh ajahnya itu ia hanya mengetahui samar, cuma dari beberapa saudara seperguruannya yang mengatakan orang itu agak juling. Sementara itu berita akan kematian Song Tuli Kiepok dalam beberapa hari saja telah tersiar luas. Hampir seluruh lapisan, baik dari golongan putih maupun hitam mengetahuinya. Mereka rata merasa sedih, kecuali beberapa orang yang bergendang paha. Terutama mereka yang pernah dipecundangi oleh marhum Song Tuli Kiepok. Li siangko dalam perjalanannya mencari pembunuh ajahnya, pada suatu hari telah sampai di kota Tenghang Kuan, ia pun lantas mengambil jalan yang menuju ke arah timur. Sesudah melalui gunung Tenghang San, ia pun sudah berada di bagian barat dari kota Haolem. Seperti telah dikatakan di atas bahwa berita kematian Song Tuli Kiepok oleh salah seorang muridnya sendiri telah membuat beberapa orang yang semasa hidup ajahnya li siangko pernah dipecundangi, terutama Keng Siai Heng Tee, dua persaudaraan Keng yang masing bernama Keng Chiaw Lam dan Keng Chiaw Hie adiknya. Mereka berdua adalah murid murtad dari Butong Sialo, empat ketua dari Butong P tingkat kedua. Mereka berdua menguasai kembali daerah sebelah timur perjalanan menuju ke Haolem Barat. Daerah ini pada kira sepuluh tahun yang lalu terpaksa ditinggalkannya karena mereka dikalahkan oleh Song Tuli Kiepok. Untuk kekalahan ini, tadinya mereka berdua juga berniat hendak menuntut balas, untuk itu pula selama sepuluh tahun mereka mengasingkan diri ke daerah barat, di mana mereka berdua dengan sungguh mejakini ilmu silat mereka. Apa mau dikata, sebelum maksud mereka kesampaian musuh itu telah didahului orang lain. Demikianlah karena mereka juga tidak begitu mendendam, mereka pun cuma kembali saja ke daerah operasi mereka semula. Pada suatu hari, di waktu malam, ketika mereka berdua sebagaimana biasa duduk di dalam kamar mereka yang berbentuk guha, merundingkan soal ilmu silat. Enam batang lilin dipasang menerangi sekitar ruangan itu. Kaget mereka tiada terkira, ketika keenam batang lilin yang sedang berkobar itu tiba menjadi padam. Tanpa terdapat desiran angin sedikit pun. Hingga ruangan pun menjadi gelap gulita. Mereka sangat kagum di samping terkejut akan kehebatan orang yang dapat memadamkan api tanpa mereka ketahui di mana orangnya. Peristiwa ini benar belum pernah mereka alami sebelumnya. Kengsiai Hengtee dia merasa jari. Mereka mengingat siapakah orang itu. Cian Puee manakah yang telah berkenan akan memberikan pelajaran akhirnya Tua Kenghengtee atau Kengsiai Lam berteriak. Tiada jawaban, keadaan tetap suni serta gelap petang. Siapakah yang datang jangan bersembunyi, menjawablah. Kengsiai Hiee yang berdarah lebih panas membentak. Tetap tiada jawaban, tiada terdengar suara apa, tiada desiran angin. Tapi tiba tengah kedua saudara kenghendak lompat keluar, tiba mereka dikejutkan oleh suatu suara angin yang datangnya dari tempat mereka duduk. Terkejut mereka tiada terkatakan. Mungkinkah ada orang yang dapat bergerak sedemikian cepat tanpa meninggalkan desiran angin. Kemudian mereka mengira akan ilmu siluman. Mereka mengetahui benar, kamar itu kecil, cuma mempunyai sebuah pintu masuk. Namun walaupun demikian mereka segera bersiap sedia. Mereka tidak dapat menjelami apakah maksud orang gelap itu? Mereka menantikan sampai beberapa lama. Hingga karena habis sabar jiee kenghengtee kengqiao hiee segera melepaskan satu butir gin lianko atau biji teratai perak yang menghantam ke-12 jalan darah si tetamu tidak diundang itu. SSR SSR SSR, demikian 12 biji teratai perak itu berhamburan. Namun untuk keheranan mereka, ke-12 butir biji teratai perak yang disambitkan tadi, menghilang tanpa bekas. Sebab kalau seandainya tamu tak diundang itu dapat mengelit, tentulah biji itu akan membentur dinding dan ini tentulah akan menerbitkan suara berisik. Barulah sesaat kemudian setelah jiee kengheng mendengar orang gelap itu tertawa dingin, ia menjadi sangat terkejut. Ia baru menyadari kalau semua bijinya yang tadi ia hamburkan semuanya telah kena disambuti oleh tamu tak diundang itu. Harus diketahui, untuk 10 tahun lamanya kengqiao hiei dalam waktu mejakini ilmu silat bersama kakaknya, ia setiap hari terutama memperhebat perjakinan dalam memperdalam kemahirannya menggunakan senjata rahasia. Terutama ia mejakinkan benar kero menggunakan gin lianko. Serta untuk 20 tahun lamanya ia pernah berkelana, sebelum dikalahkan li kiepok, belum pernah ia bertemu dengan seorang lawan yang mempunyai kepandaian sedemikian hebat. Secepat biji teratainya dilepaskan, secepat itu pula menghilang. Tidak kurang terkejutnya pula kengqiao lem, ketika melihat kegagalan saudara mudanya, segera ia pun menyalakan sebatang. Lilin yang terletak di dekatnya. Ruangan pun segera menjadi terang, namun untuk keheranan mereka, orang yang tadinya tak berada di ruangan itu telah menghilang entah kemana cuma menggema keras suatu suara bangga yang mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh Song Tuli Kiepok. Sedang di atas meja terletak suatu bungkusan yang menjebarkan bau menusuk hidung. Menyaksikan keluar biasaan orang tak dikenal itu, tanpa terasa badan kengsiai hengtei bergidik. Mereka tahu benar, bahwa kalau orang itu mengingini jiwa mereka berdua, mudahnya seperti orang membalikan telapak tangan. Kedua persaudaraan keng menjadi sangat terkejut ketika mereka membuka dan melihat isi bungkusan yang menjebarkan bau itu. Bungkusan itu berisi sebuah kepala manusia yang sudah rusak disertai sepucuk surat yang bersampul. Dan ketika mereka meneliti, ternyata kepala itu adalah buah kepalanya Song Tuli Kiepok. Bukan main terkejutnya kedua orang bersaudara itu. Mereka membaca tulisan di atas sampul, ternyata tulisan itu berupa sebuah peringatan. Yang tidak berkepentingan dilarang membaca isi surat ini. Sedang di sudut lain dari sampul itu mereka mendapat sebuah tulisan yang berupa semacam perintah, serahkan surat dan kepala ini kepada seorang yang beberapa hari lagi akan melalui tempat ini. Setelah membaca tulisan ini, kengsiai hengtei untuk sesaat berpandangan saja. Mereka menjadi ragu akan cerita yang mengatakan bahwa Song Tuli Kiepok mengalami kebinasaannya di bawah tangan murid yang katanya baru berusia belum mencapai 30 tahun. Tapi memanglah, orang luar bayasa yang kepandainya susah diukur itu adalah Hongkau. Lian. Sesudahnya berhasil membinasakan Lik Kiepok, ia pun segera menggunakan Cheng Hang Tei Eusut yang sudah sampai di puncak kesempurnaannya meninggal Chiu Chiu. Ia tidak langsung pulang ke Cheng Hang San, melainkan ketika sampai di sebelah timur HOOlem ia memasuki sebuah bio yang bernama Kuhan Tei Bio. Di situ di bawah patung Kuhan Kong diletakannya kepala Lik Kiepok akan kemudian setelah ia mengeluarkan pedang peninggalan mendiang ajahnya ia pun mulai bersembahjang. Setelah selesai bersembahjang, karena ketika itu hari sudah jauh malam dan ia juga merasa sangat letih, ia pun bermalam di kelenteng tersebut. Keesokan harinya, setelah Fajar ia pun melanjutkan perjalanannya ke Cheng Hang San pada tengah hari ia pun sudah melewati HOOlem. Ia mendapat keterangan yang mengatakan di jalanan yang menuju ke HOOlem Timur terdapat dui rampok yang bekerja tanpa anak buah, yang terkenal dengan julukan Keng Siai Heng Tei Eusut. Mengenai dua rampok bersaudara ini, ia pernah dengar dari susioknya. Ia mengetahui juga kalau dua persaudaraan Keng ini pernah mendendam sakit hati dengan Lik Kiepok. Ketika itu, tengah ia berjalan tiba di hadapannya berkelebat seorang yang wajahnya hampir menyamai wajah Lik Kiepok. Tertarik hatinya. Karenanya ia pun membajangi pemuda itu yang menuju ke sebuah hotel. Pada malam harinya ia pun mendatangi hotel, tempat di mana pemuda yang baru berusia 15 tahun itu bermalam. Dengan mempergunakan ginkangnya yang sudah tinggi, dengan mudah saja ia pun dapat menemui kamar si pemuda. Tanpa anak muda itu menyadari. Ia menjadi sangat terkejut ketika dari celah kertas jendela yang ia lubangi dengan ujung lidahnya, Ia melihat anak muda tengah berlutut menangis sedih sambil menjebut nama Lik Kiepok dan namanya yang ia pakai waktu memasuki Kiepok bukan. Dalam saat itu juga, timbul pikirannya untuk membabat rumput sampai ke akarnya. Ia pun lalu mencabut pedangnya untuk mewujudkan pikirannya. Namun dikala jiwa pemuda itu yang tergantung di tangannya seperti beradanya sebutir telur di ujung rambut, tiba di bawah jendela tempat ia menggantungkan badannya, ia mendengar suara ratapan parau seorang anak kecil. Ratapan itu pilu menyajatkan hati. Hingga sebagai membetotnya jiwa si pemuda dan sebaliknya lompat turun menghampiri dari mana suara itu datang. Ajah, ibu, di mana kau? Aku lapar, ajah. Suara itu kering dan hanya keluar sebagai suara bisikan saja. Sedangkan pada matanya yang berkilat, terdapat bekas air matu yang sudah kering. Anak yang baru kira mencapai usia 8 tahun itu rebah bersanding di atas tanah, dengan badannya yang tinggal merupakan kerangka terbungkus kulit belaka. Sedang napasnya sudah tinggal setarikan. Aduh, ibu, aduh, tertampak anak itu mencoba merangkak bangun, namun ia terhujung akan kemudian terjatuh kembali. Ongkau liansi pembunuh Song Tuli Kiepok tanpa dengan matu berkedip, pada saat itu, jiwa kemanusiaannya terbetot oleh keadaan yang dipertunjukkan oleh anak kecil serta pancaran sinar berkilat yang dikeluarkan dari kedua bijai matanya. Dalam sekejap itu, ia lupa kalau tadi ia hendak membunuh orang. Ia pun segera membungkukan badan dan mengangkat tubuh kecil yang kersang itu. Ketika ia melihat wajah itu, ia menjadi terkejut berbareng girang, karena ia melihat, di samping, mempunyai matu yang bersinar. Ternyata anak itu menunjukkan bakat yang baik sekali. Ia terkejut ketika ia merabah nadi anak itu, menunjukkan napas yang tinggal beberapa tarikan lagi. Lupa ia akan si pemuda, cepat dipanggulnya anak itu, untuk kemudian dibawa ke kamarnya serta dibaringkan di atas pembaringannya. Tiga hari tiga malam ia dipaksa oleh penyakit anak itu untuk menunggunya, hingga anak kelinci, pemuda itu, yang tinggal digenggamnya untuk dibinasakan dilepaskannya. Setelah merawat pula dua hari, setelah jakin benar anak itu sudah sembuh, pada keesokan harinya ia pun meninggalkan hotel itu. Setelah melakukan perjalanan selama setengah harian, sampailah ia pada sore harinya di HOO Lam Barat, daerah di mana kengsiai hengte menjagoi. Ong Kau Lian setelah menjelidik, pada malam harinya, dengan menggendong anak kecil ia pun menyateroni guha tempat kedudukan kengsiai hengte yang kebenaran pada malam itu tengah merundingkan soal ilmu silat. Demikianlah dengan menggunakan tipu dewa suci hembuskan angin, hasil ciptaannya sendiri serta merupakan salah satu jurus dari Cheng Hang Ho Atsut, ia pun mengumpulkan W.E. Kangnya ke perutnya untuk meniup sedemikian rupa hingga sedikit pun tiada terdapat desiran angin, dan berhasil memadamkannya. Hingga seperti yang telah diceritakan di atas, ia telah membuat orang mengira ia adalah seorang cian W.E. yang mempunyai ilmu siluman. Sedang ia sendiri setelah meruntuhkan semangat kedua orang bersaudara itu, segera melanjutkan perjalanannya ke Cheng Hang San, untuk mejakinkan lebih dalam kedua Cheng Hang Kiam Ho Atsut dan Cheng Hang Ho Atsut Kunnya. Sekalian mendidik anak yang ia anggap berbakat itu. Sekarang marilah kita balik kembali pada kengsiai hengte yang telah kita tinggalkan. Ketika itu mereka berdua tengah berdiri. Menjublak di lautan kekaguman. Eh! Hiete! Eh! Sudahlah! Marilah kita simpan kepala ini agar jangan sampai nanati digerajangi tikus, kata Chiao Lam yang tersadar lebih dahulu. Koma kita nantikan beberapa hari untuk melihat siapa sebenarnya orang yang dikatakan cian W.E. itu, ia menambahkan. Demikianlah kengsiai hengte yang menantikan sampai berlalu sudah tiga hari. Namun orang itu belum juga muncul sedang bau busuk dari kepala manusia yang ditinggalkan Ong Kau Lian sudah memenuhi ruangan Guha. Pada hari kelima setelah mereka berdua sudah tidak tahan akan bau dacin yang semakin menghebat, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk meninggalkan saja tempat itu. Mereka tidak berani membuang sembarangan kepala manusia itu, karena mereka takut akan akibatnya. Setelah Mi nantikan pula sampai di hari ketujuh, dengan meninggalkan sepucuk surat akhirnya mereka berdua pun meninggalkan tempat itu, kembali pergi ke daerah barat untuk memperdalam ilmu silat mereka. Kini marilah kita kembali kepada Li Xiangkou yang telah kita tinggalkan sejak dari H.O.O.M. Barat. Tak lama kemudian setelah berjalan pula beberapa hari, tibalah ia di suatu tempat terbuka. Tempat tersebut tidak seberbahaja seperti tadi ketika ia baru sampai di daerah perbatasan H.O.O.M. Kira maghrib di hari kedua, sampailah ia di daerah H.O.O.M. Timur. Di suatu tanjakan ia menemukan sebuah rumah tanah yang berbentuk Guha. Ia heran berbareng curiga, karena ketika baru saja ia hendak memasuki Guha itu, hidungnya telah terserang oleh semacam bau busuk yang sangat hebat. Tidak jadi memasuki Guha tersebut, ia pun sambil menekapi hidungnya berlari menjauhi rumah tanah itu justru ketika baru saja ia berniat meninggalkannya Ia tiba berkelebat di kepalanya cerita marhum ajahnya yang pernah menceritakan padanya akan adanya segolongan orang yang suka menculik sesamanya untuk dijual sebagai bakso. Karena berpikiran demikian, segera ia pun membalikan badannya, kembali ke tempat tadi untuk menjelidikinya dan kalau perlu membasminya. Setelah diperhatikan benar barulah ia mengetahui kalau rumah Guha itu berbentuk sebuah pertapaan. Panjangnya kira dua tumbak, lebarnya setengah tumbak lebih. Heran ia. Sebab mungkinkah suatu tempat pertapaan boleh dijadikan tempat penyempanan bangkai? Karena hendak lekas meninggalkan tempat itu, segera ia pun dengan menekap hidung keras, dipaksakannya dirinya memasuki Guha itu. Li Xiangkou menjadi sangat terkejut, karena ketika baru saja ia memasukinya, ia melihat di atas meja yang terletak di muka pintu, ditaptaki selapis kain putih yang sudah dekil dengan darah terdapat sebuah kepala manusia. Ia heran karena walaupun kepala manusia itu sudah rusak benar, ia seperti mengenalnya cuma ia tidak tahan dengan bau dacin yang membuat ia hampir muntah. Dengan menekapkan hidung lebih keras, karena penasaran ia pun mendekati meja itu. Ia melihat di atas meja itu terletak sehelai kertas bertulis, dan sebuah sampul. Keheranannya bertambah. Sebagai seorang pemuda yang baru mencapai usia 15 tahun, putera marhum Song Tuli Kiepok karena terdorong ras ingin mengetahui, menjemput surat yang tidak bersampul. Di saat itu juga ia hampir menjerit kaget setelah dibacanya isi surat itu jelas tertulis di surat itu yang mengatakan kalau kepala manusia yang terletak di atas meja itu, adalah kepala Song Tuli Kiepok. Dijelaskan pula di situ akan keliahayannya orang pembunuh Kiepok yang disangsikan mempunyai ilmu siluman. Sedang di bawah sekali dari surat itu, terdapat empat baris kata bertuliskan kengsiai hengte. Separuh mempercajai tulisan itu, dengan matanya tidak lepas memandangi kepala manusia itu, diambilnya surat yang lain, yang bersampul. Bergemetaran tangannya ketika sampul itu dirobeknya. Surat itu dibacanya. Di saat itu juga Li Xiangkou menangis menggerung, setelah selesai ia membaca isi surat itu. Bermacam pikiran mengaduk menjadi satu cemas, putus asa, penasaran dan dendam. Namun akhirnya perasaan dendam dan penasaran lebih menonjol dan melekat di dadanya yang berkobar. Membuang rasa jijik serta menjauhi perasaan mual, dengan hati sekali diangkatnya kepala manusia yang memanglah bukan lain dari kepala ajahnya, Sang Tulik Kiepok. Ditegaskannya sekali lagi kepala itu. Setelah merasa puas dan pasti benar lalu ia pun membakarnya. Sekali lagi di hadapan abu kepala ajahnya, Li Xiangkou menangis menggerung. Sekali lagi ia bersumpah untuk membalas sakit hati ini. Di hadapan abu kepala ajahnya itu juga, dengan terisak ia pun mencesali ajahnya yang tidak menuruni lengkapi ke-18 jurusilmu simpanannya. Akhirnya setelah memohon doa restu, ia pun meminta diri dari abu kepala ajahnya yang ia pendam di bawahnya sebuah pohon kuhye. Ia pun lalu melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, setelah menempuh perjalanan kira sepuluh hari. Ia pun sudah berada di perjalanan yang menuju ke gunung Cheng Hang San berjalan pula dua hari, ia pun sudah berada di lereng gunung tersebut. Dari suatu tempat yang agak menjulang, Li Xiangkou melihat di kejauhan segumpal asap yang bergulung mengepul ke atas. Hatinya kegirangan, berdebaran keras. Namun sesaat kemudian ketika teringat olehnya akan kata yang tertulis yang ia temukan di Guha di H.O.O.L.M. Timur, tulisannya Cheng Siai Heng T.E. Cheng Siai Heng T.E. malah mengakui kalau mereka berdua telah dipermainkan oleh Xian P.E. itu, tanpa mereka dapat berdajah apa. Karena bermacam pikiran ini, Xiangkou merasakan jantungnya berdebaran keras. Akan kemudian ia pun mempercepat tindakannya. Ia sudah dekat benar. Sekarang ia baru mengetahui pasti, kalau orang yang telah membunuh ajahnya itu bernama LKL. Belum berjalan berapa lama, cuaca mendadak berubah gelap. Ternyata ia sekarang sudah memasuki daerah pegunungan yang penuh ditumbuhi pohon cemara. Pohonnya besar serta tinggi menjulang ke atas seperti mencakar langit. Kini ia berada di jalan yang di kiri, kanannya diapit oleh dua baris pohon cemara. Pohon cemara itu berwarna hijau semuanya. Seperti selimut hijau yang melapisi seluruh tanah pegunungan itu. Semua benda alam ini tumbuhnya rapi bersisian. Jalan yang sedang dilalui siangko itu sempit, lebarnya cuma dua kaki jalan itu yang menuju ke puncak, tidak saja naik turun, tapi juga berbelit seperti ucus kambing. Belum berjalan berapa jauh, mendadak li siangko mendengar suara bernapasnya orang. Suara itu seperti mirintih. Kaget ia cepat ia pun berjalan menghampiri suara itu. Di lain saat, di bawah rindangnya sebuah pohon cemara, pemuda kita melihat seorang lelaki berusia kurang lebih 40 tahun, sedang duduk mencender. Orang itu memakai jubah pertapaan, sedang mulutnya tidak berhenti mirintih. Siapa kau menanya siangko? Ia pun lalu berjongkok hendak memberikan pertolongan. Orang itu mengucapkan beberapa patah kata yang tidak terdengar jelas. Siangko mendekati. Sekonjong orang yang berpakaian jubah pertapaan itu melonjorkan kedua tangannya ke muka seraja sebaliknya bertanya. Titik dua bukankah anak muda yang sekarang berdiri di hadapanku ini, bernama li siangko? Li siangko mundur selangkah. Terkesiap ia. Kedua lengan orang itu penuh dengan lubang. Dari lubang itu mengalir darah yang berwarna kehitaman. Sedang mukanya yang juga sudah berwarna kehitaman basah kujuk dengan keringat yang berwarna hitam. Bukan darah. Tidak salah lagi orang ini telah menderita sesuatu yang sangat hebat. Tidak salah lagi orang itu barusan telah melakukan suatu perkelahian. Dan dalam perkelahian itu orang itu menderita kekalahan. Tapi siapakah orang itu? Kalau berkelahi siapakah orangnya yang telah melakukan perbuatan demikian kejam? Dan mengapakah orang tua itu mengetahui namanya? Orang yang memakai baju pertapaan itu mengawasi. Untuk kemudian mengulangi lagi pertanyaannya yang tadi tidak mendapat jawaban. Akhirnya sesudah menetapkan hatinya, li siangko segera memberikan juga jawabannya. Jah, lopah benar aku bernama li siangko. Mengapakah lopah mengetahui? Siapakah lopah? Kelihatan orang setengah tua itu kegirangan, untuk kemudian cepat sekali berubah menjadi cemas. Siangko, kau toh putra song tulik yepok, tanya orang itu. Benar, tidak salah. Mengapa lopah mengetahui membenarkan siangko? Siapakah sebenarnya lopah? Mengapa lopah jadi begini rupa? Karena sedih siangko pun menangis, ketika orang itu menjebut nama ajahnya. Tapi lopah, ajahku, ajahku, teh karena tidak tahan akhirnya ia pun menangis menggerung. Aku juga sudah mengetahuinya. Dan bukankah sekarang kau datang kemari, hendak menuntut balas? Heran li siangko ketika mendengar orang itu mengatakan mengetahui sebab kesedihannya. Lopah, benar aku tidak habis mengerti. Bukankah kita baru berkenalan? Mengapa lopah sudah mengetahui? Orang tua itu kedengaran mengelah nafas. Anak, aku sebenarnya adalah paman guru dari orang yang telah membunuh mendiang ajahmu. Namaku Anhui Cian, keterangan ini membuat siangko menjadi terkejut. Ia pernah dengar nama ini dari mendiang ajahnya. Tapi, lopah siapakah yang membuatmu jadi begini rupa? Tunggu dulu, anak muda janganlah pembicaraanku ini dipotong dulu, kata orang setengah tua yang ternyata adalah Kim Bin Ho Li Anhui Cian perlahan. Pada 18 hari yang lalu, dia, musuhmu itu pulang. Dia ceritakan padaku bagaimana dia telah berhasil dengan cuma dua gebrakan saja membinasakan lawannya yang juga menjadi musuh besarku. Memang perasaanku ketika itu bangga sekali, mendengar cerita Anhui Cian sampai di sini, Li Xiangko menjadi sangat murka. Tadinya ia berniat membinasakan saja orang tua itu, tapi melihat keadaan orang, ia menjadi tidak tega. Melainkan lalu ia pun berbangkit dengan niatan meninggalkan orang tua itu. Tapi, suatu kejadian yang ia tidak pernah duga semula membuat ia menjadi sangat terkejut dan insjafakan. Kecerobohannya, cepat sekali orang setengah tua itu, walau sedang menderita luka berat berbangkit untuk kemudian mencekal lengan kiri si pemuda. Gerakan ini sangat cepat, hingga tidak ampun lagi lengan kiri ini tercekal keras. Keras sekali hingga dalam sekejap itu Li Xiangko tak dapat berbuat apa. Apa maksudmu bentak pemuda puteranya Li Kiepok? Jangan naik ke atas bentak Anhui Cian. Percuma saja, dengan kepandaian cuma sebegini, sama juga dengan kau mengantarkan jiwa. Terkesiap Xiangko dengan keterangan ini. Namun melihat orang itu tidak bermaksud jahat dan karena tidak merasa ungkulan untuk melepaskan diri dari cekalan ini, ia pun lalu membalikan badannya sambil katanya, baik, bagus. Kau dengar saja dulu sampai selesai ceritaku ini, memang hiantit. Aku pun memuji akan kemajuannya itu, memulai Anhui Cian Si Rasei bermuka emas. Diam aku pun mengucap syukur. Tapi, beberapa hari kemudian, dari beberapa sahabat aku mendapat keterangan bahwa katanya, ia tidak saja membunuh ajahmu, tapi juga secara tidak langsung membunuh ibumu. Mendengar sampai di sini, hendak meledak rasanya dada Xiangkyo, hingga badannya bergemetaran. Koma dan salah seorang saudara seperguruanmu, seperti tidak melihat perubahan sikap si pemuda, Anhui Cian melanjutkan, hari itu, kalau tidak salah, adalah hari kelima belas sejak kembalinya ia ke atas gunung. Aku maki dia habisan. Dia dam saja. Tidak dijawabnya segala makianku, hingga akhirnya karena mengira dia insaf, aku pun tidak memaki lagi. Anhui Cian berhenti sebentar. Desa punya keringat hitam yang memenuhi mukanya, untuk kemudian melanjutkannya. Akan tetapi, keesokan harinya datang pula seorang sahabatku. Sahabatku itu menceritakan bagaimana secara kejam ia telah mempermainkan kepala ajahmu. Tanpa terasa lagi, dengan tiada terkendalikan, Xiangkyo sudah mencelat setinggi tiga tombak. Dadanya bergolak. Titik. Aku harap kau jangan berlaku demikian, tenanglah, kata ini ditujukan kepada Li Xiangkyo, hingga di lain saat, pemuda itu pun sudah berdiri terpaku. Mendengar cerita itu, aku pun menjadi gusar sekali, melanjutkan Hui Cian. Aku katakan kepadanya, bahwa aku adalah seorang ksatia, aku caci ia habisan, hingga akhirnya aku usir dia. Pada saat itulah karena sangat marahnya, tanganku cepat sekali telah melayang mengancam dadanya, sampai di sini Anhui Cian berhenti sebentar. Napasnya memburu. Kemudian setelah agak meredah ia pun berkata pula titik. Namun ternyata kepandainya sudah berubah sama sekali. Kepandainya sungguh membuat aku menjadi sangat kagum. Aku benar terperanjat karena ketika tanganku hampir mengenai dadanya, dia telah menghilang entah kemana. Hingga aku kebingungan, aku tidak tahu harus memukul kemana, ketika tahu aku merasakan seluruh badanku menjadi lemas. Tanpa terasa lagi, Li Xiangkou setelah mendengarkan kehebatan bekas murid ajahnya itu, menjerit keras. Kemudian dia pun menghadiahkan pada kedua lenganku ini 12 butir gin liankou yang mengakibatkan muka dan peluhku menjadi hitam. Kemudian dia usir aku, dia ej, aku tiada berguna apa. Bercerita sampai di sini Anhuiacian kembali nafasnya memburu. Sedangkan Li Xiangkou yang mendengar cerita ini sampai di sini, dia bungkam dalam seribu bahasa, bahkan menahan amarah akan perangai buruk murid murtad ini. Namun, diam dia pun mengagumi kepandain bekas murid marhum ajahnya itu. Ia baru insjaf benar, kalau kebinasaan ajahnya bukanlah disebabkan ketuaannya. Hingga diam ia pun merasa sedih, ia putus asa, apakah sakit hati ini dapat terbalas. Ia teringat, pertama Kang Siai Hengte yang memberitahukan kalau Ong Kau Lian memiliki kepandain yang luar biasa, bahkan di suratnya Kang Siai Hengte menyangsikan kalau orang yang membunuh ajahnya itu, mempunyai ilmu siluman. Sedang sekarang paman guru si manusia murtad sendiri mengatakan hal yang sama. Hingga ia tidak menyangsikan lagi, tentulah kepandain manusia itu luar biasa liahainya. Kau tahu ia mendengar orang setengah tua di hadapannya menyambungi katanya. Sebenarnya di saat itu juga aku berniat menghabiskan jiwaku. Aku malu. Namun sesaat aku teringat akan kau. Akan aku titik. Apa hubungannya denganku? Jad. Akan kau, yang menurut kabar, sedang menuju ke gunungku ini. Terkejut siangku mendengar keteranganin, tidak pernah ia sangka kalau kepergiannya itu telah tersiar demikian luas. Demikianlah tidak jadi aku membunuh diri, aku pun segera dengan mengerahkan W.E. Kangku ke kepala, aku menuruni puncak gunung itu. Hingga di lereng ini aku duduk menantikan kedatangan. Mendengar cerita ini, tanpa terasa li siangku menghela nafas. Diam ia pun mengucapkan sejukur kepada si orang setengah tua itu, sebab kalau tiada entah bagaimana jadinya ia. Jadi lho pas sudah dua hari duduk di sini menantikan saja tanyanya. Orang setengah tua bekas ketua Cheng Hang San itu menganggukan kepalanya. Tampak dia tersenjung puas, benar aku. Sudah menantikan kau di sini dua hari lamanya, karena aku merasa pasti bahwa kau akan melalui tempat ini. Untuk memberitahukan supaja pada waktu sekarang ini kau harus bersabar janganlah mencari padanya dahulu, berkata sampai di sini Anhui Chian tersenjung puas. Kemudian tanpa sungkan lagi ia pun melanjutkan pembicaraannya, di sini aku terangkan padamu. Sebenarnya secara tidak langsung aku telah menjelamatkan jiwamu. Li siangku menganggukan kepalanya kemudian ia pun mengucapkan terima kasih. Maka dari itu, em-em, sekarang ku harapkan bantuanmu, jangan khawatir lho peh, aku akan membantu menggendongmu menuruni gunung ini, kata siangku cepat. Ia mengira orang setengah tua itu membutuhkan tenaganya. Tapi mendadak si orang tua itu tertawa terbahak. Lama tertawanya itu, hingga beberapa saat. Setelah puas, ia pun lalu berkata, anak muda, anak muda. Kau salah sangka. Aku bukan mengharapkan bantuanmu untuk menggendong menuruni gunung seluas ini. Lagi pula kata aku mau mampukah kau kiranya. Merah padamu kasiangku mendapat ejekan ini. Tapi ia diam saja, ia pun mengakui kebenaran kata Kim Bin Holi. Anak muda, jangan marah. Aku hanya main, kata Anhui Cian, ketika ia melihat wajah anak itu menjadi merah padam. Untuk kesudianmu itu, aku mengucapkan beribu terima kasih. Tapi harus kau ketahui, umurku ini hanya tinggal beberapa tarikan lagi. Mendengar ini, diam siangku menjadi terkejut dan heran serta mengagumi orang setengah tua itu. Tak terduga olehnya orang setengah tua yang berkata sambil tertawa itu, umurnya tinggal beberapa tarikan lagi. Hingga diam ia pun menertawai. Dirinya yang mudah merasa sedih. Sementara itu Anhui Cian melanjutkan katanya. Kali ini orang setengah tua itu berbicara sungguh. Kau dengarlah baik. Aku harap dari sini kau pergilah ke Soateng carilah seorang gadis yang kira seusia dengan kau, namanya An. Si Ulian, sambil mengangsurkan tangannya, ia pun memberikan sepucuk surat kepada pemuda kita. Selanjutnya, serahkanlah surat ini, kepadanya. Nanti dengan dia kalau kau mengingini kau dah, pat bersama, tiba Anhui Cian si Rase Mas berhenti berkata. Kedua tangannya minekan dadanya. Matanya dimeramkan. Melihat ini, cepat siangku mengulurkan tangannya hendak membantu mengurut. Namun sebelum kedua tangannya menjentuh dada orang itu, kelihatan Anhui Cian mengebaskan tangannya sambil berkata perlahan terputus, Pu, teriku, akan kemudian terus diam. Sejenak itu, napasnya pun berhenti, sebelum ia menjelesaikan katanya yang tadinya hendak diucapkan, Dengan dia, pergi ke Taisan. Demikianlah akhir hidup Kim bin Holi Anhui Cian, meninggalkan dunia yang kotor ini di bawah tangan orang yang pernah dirawatnya sejak orang yang mematikan dia itu baru berusia 11 tahun. Malah kepada orang itu seluruh kepandainya diturunkan. Li Xiangkou setelah mendapat kenyataan bahwa orang tua itu benar sudah berhenti napasnya, untuk sesaat ia berdiri terpaku. Ia bingung apa yang harus diperbuatnya, ditatapnya surat pemberian Anhui Cian, ragu ia untuk menurutkan permintaan orang tua itu. Sebab bukankah ajahnya telah mati oleh salah seorang anak murid Cheng Hang Pei. Namun ketika ia hendak meninggalkan jenazah tersebut, tiba pikirannya berubah. Teringat olehnya bahwa orang itu telah menjelamatkan jiwanya sekalipun secara tidak langsung. Di tanah baka, ajah juga tentu akan mencertawakan aku, kalau sampai aku tinggal jenazah Lopahan Hwi Cian begitu saja, kemudian ia pun dengan mempergunakan goloknya, menggali tanah, membuat sebuah lubang, dan di lain saat ia pun sudah selesai dengan penguburannya. Setelah itu ia pun lalu berlutut, dan dengan menggunakan segumpal hiu, ia pun mulai bersembahjang. Di hadapan kuburan mendiang si Rase Muka Emas itu, seorang bekas ketua Cheng Hang Pei, ia berjanji untuk mencari sampai dapatan siulian putri tunggalnya. Kemudian ia pun turun dengan menjusuri lereng pegunungan itu menuju ke daerah yang diminta An Hwi Cian, jakni Soateng. Sesudah berjalan beberapa hari, tibalah ia di wilajah perbatasan daerah Soateng, sebelah barat Provinsi Titli. Soateng adalah kota hidup untuk perhubungan antara daerah sebelah barat dan timur, penduduknya pun padat, perdagangan ramai. Di situ terutama banyak sekali diperdagangkan rempah, yang datangnya dari tempat lain. Di sini Siangko berjalan sereja matanya tak henti menoleh ke kiri dan ke kanan. Siu-Ciu, kota kediamannya boleh dikatakan ramai, tapi jika dibandingkan dengan Soateng ini, keramaiannya terpaut jauh sekali. Belum pernah ia melihat kota seramai itu. Kebetulan ia melalui sebuah restoran. Kemudian ia pun masuklah ke dalam restoran itu, serta setelah memilih sebuah tempat duduk, ia minta disediakan sepiring nasi dan empat katimi. Tengah asjeknya ia makan, tiba terdengarlah suara ribut di luar restoran. Ternyata yang membuat ribut adalah dua jongos dengan seorang pemuda yang tubuhnya kurus dan berpakaian compang-camping. Pemuda itu berumur kira seusia dengan dia, kepalanya ditutup dengan kopiah kain yang sudah pecah serta sudah kemal benar. Mukanya pun hitam kotor, hingga tak dapat dilihat tegas wajahnya.